Oke Bapak-Ibu, kita ketemu lagi ya dalam video yang membahas tentang berita-berita pendidikan. Kali ini berita dihadirkan dari media masa detik.com ya Bapak-Ibu. Tepatnya ini di detik beli ya Bapak-Ibu. Judul beritanya seperti ini. Kabar baik, guru swasta akan berima tunjangan 2 juta per bulan mulai 2025. Yang kemarin, Bapak-Ibu, banyak yang berkomentar tentang guru swasta itu tidak mendapatkan tunjangan ya. Dan di berita ini nanti akan dibahas guru swasta seperti apa yang nanti akan mendapatkan tunjangan sebesar 2 juta per bulan ya. Oke Bapak-Ibu, kita lanjutkan beritanya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, Bapak-Ibu dapat klik tombol subscribe ya. Denpasar, guru swasta akan menerima tunjangan sebesar 2 juta per bulan mulai 2025. Hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 10 asal beli, I Nyoman Parta. Parta menyampaikan, hasilnya dapat dengar pendapat RDP Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan Tasatan Menengah, Mendik Dasmen, Bapak-Profesor Abdul Mutia, kemudian Menteri Pendidikan Tinggi dan Scientech, dan juga Menteri Pemudayaan, Bapak-Ibu. Jadi nanti rencananya guru swasta juga akan mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan ya, Bapak-Ibu. Untuk tunjangannya seperti apa, Bapak-Ibu ya, kita simak lagi juta-juta. Guru non-PNS atau guru swasta A akan mendapatkan tunjangan 2 juta per bulan sepanjang sudah memiliki sertifikasi guru dimulai 2025 dan sebagian berusia. ujar parta kepada DPR RI Selasa 19 November 2024. Jadi perlu digarisbawahi ya, walaupun sini ada sertifikasi guru ya, sudah memiliki sertifikasi guru. Jadi ini hanya untuk guru swasta yang sudah bersertifikasi ya, atau sudah mendapatkan sertifikasi. Bagi yang belum berpihah tidak dapat, Bapak-Ibu. Menurut beritanya seperti itu ya, Bapak-Ibu. Parta membeberkan dasar dari pemberian tunjangan tersebut. Adalah pada tahun 2024, sebagian kecil guru swasta telah mendapatkan tunjangan, tetapi hanya 1,5 juta. Maka untuk tahun 2025 dinaikkan jadi 2 juta. Dan pihak kementerian setuju, beber politikus BDIB IDO. Selain itu, parta melihat masih ada guru swasta yang gajinya di bawah 1 juta. Ia melihat kondisi budikan anak bangsa yang tidak mendapat pendapatan yang layak, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, bagaimana ini Bapak-Ibu? Di guru swasta memang yang sudah bersertifik itu, dia hanya mendapatkan 1,5 juta per bulannya. Namun, besaran 1,5 juta itu akan dinaikkan menjadi 2 juta. Jadi, gelip-gelip ini tidak sesuai dengan kampanye Bapak Hasim selaku pemenangan tim suksesnya Bapak Prabowo dan Kiprat yang menyatakan setiap bulan akan mendapatkan tambahan di 2 juta. Namun, pasti ada saudara-saudara yang punya keluarga atau kawan yang jadi guru hari ini. Betul? Ada? 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 Ada keluarga? Ada kawan? Ada sahabat yang jadi guru hari ini? Ada? Prabowo dan Kiprat membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober, mulai bulan Oktober, insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan, termasuk TAR. Tapi ini sebenarnya guru tersebut hanya mendapatkan 500 ribu per bulan, Bapak Ibu. Dan itu pun untuk guru yang sudah bersertifikasi, Bapak Ibu. Bagaimana ini, Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar ya, pendapat Bapak Ibu. Ini ada kenaikan sertifikasi sebesar 500 ribu, yang tadinya 1,5 juta, akan ditambah menjadi 2 juta. Dan itu tidak sesuai dengan janji kampanye dulu nih, Bapak Ibu. Sehingga negara harus hadir memberikan kesejahteraan dengan bentuk tunjangan ibunya. Pria asal kianyat itu memastikan dengan kenaikan tunjangan tersebut, nampak bagi guru tersebut sangat besar berhadap ekonomi maupun kualitas mengajar. Harusnya berpengaruh dong, sehingga guru tidak nyambi dengan kegiatan lain, bentuk artah. Matan anggota DPR di Bali itu berharap seluruh guru swasta dapat menyambut kebijakan ini dengan sungka cita. Harusnya disambutlah jandasnya. Ini Bapak Ibu gimana ya? Disambut apanya ini Bapak Ibu? Hanya menaikkan tunjangan 1,5 menjadi 2 juta dan tidak sesuai dengan janji-janji yang sudah diberikan. Bahwa setiap bulan ini akan mendapatkan 2 juta rupiah. Jadi tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!